Intro Ya Pak Carlos sudah hadir disini Jadi dia ingin meluruskan berita-berita yang sudah kadung berkembang gitu ya Di luar sana banyak orang mungkin berinterprasasi ini dan itu Mungkin ini lebih diperjelas lagi sama yang bersangkutan Coba kita akan, waktu kemarin kan saya sempat telpon sama istrimu gitu ya Dan kita ingin tanya komentar kamu mengenai perbincangan kita ini Coba kita lihat bersama cuplikannya Kita mau klarifikasi tanya, ini ada artikel katanya Kamu akan menggugat cerai, apakah betul seperti itu? Iya, betul Betul ya Sejauh ini surat gugatan sudah jadi Tapi sesuai dari artikel itu benar Kalau belum saya daftarin ke pengadilan negeri Karena berkas-berkas saya belum ada yang, belum saya pegang gitu Berkas-berkasnya ada di mana? Masih ada diamah semuanya Jadi event kopiannya pun saya gak punya Oh jadi kayak surat nikah, akte gitu gak ada? Iya Oke, ini sudah bulatkah tekad kamu Artita? Kalau ditanya itu 75% saya siap untuk kita Masih 25%-nya masih berarti anak sih Kak Baik, sekarang kita tanya apa tanggapannya ya Makaros ketika kamu mendapatkan gugatan cerai Kamu merasa kamu ada salah apa kamu? Waktunya bisa panjang gak? Lebih panjang gak? Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang, silahkan set Panjang Gimana, gimana? Iya, sebelum saya Di sini saya berposisi kapasitas saya tidak membela diri Tapi saya berbicara secara fakta dan bukti Saya bisa membuktikan itu, sebelum saya bicara semua ya Saya bisa membuktikan itu dan bukti itu bisa dipertemuan jawabkan Tapi di mana saya membuktikannya Saya tahu tempat yang lebih tepat Saya tahu kepada siapa Padahal saat saya diserang terus, ditekan terus Saya tahu kepada siapa saya harus membuktikan itu semua Nah oke, sekarang sekali lagi ini ya Saya pegang bukti, itu kuncinya Ya Makaros punya sebuah bukti, kuncian untuk menjawab tudingan-tudingan ini Begitu ya Saya digugat cerai Menurut kamu apa? Aku gak tahu, aku gak ada di rumahmu Oh iya bener Gini deh KDRT ada gak? Makanya saya kasih gambaran dulu ya Kamu teriak-teriak keluar rumah, di komplek Teriak-teriak saya maling, saya hantam kamu Itu pada orang nuduh begitu? Kamu yang melakukan Padahal saya tidak rampok barangmu, saya tidak hantam kamu Tapi kamu keluar rumah, teriak-teriak saya maling, saya menghantam kamu Oke Tapi di sisi yang lain, justru saya yang memegang bukti kamu Bahwa kamu yang maling, bahwa kamu yang hantam saya Kamu ini siapa? Ya ini kan gambaran Setelah orang berkumpul dan pihak berwajib berkumpul Pasti kan akan menghakimi saya Saya pegang bukti, saya foto kamu, saya videoin kamu Itu bukti kamu Yang malu siapa? Saya lah Videonya gimana dulu? Saya pegang Perbuatan kamu yang justru kamu yang maling dan kamu yang hantam saya Itu saya pegang Ini Pak Ini yang sebenarnya terjadi Nah sekarang, kalau saya digugat cerai Apa alasan yang paling kuat untuk digugat cerai saya? Menurut kamu tidak ada alasannya? Saya bukan membela diri ya Saya tidak melakukan KDRT Saya tidak pernah maki-maki Istri saya tahu kok Suruh dia jawab jujur Saya pernah melakukan itu atau tidak Saya pernah menyakiti hati dia atau tidak Saya pernah berbuat yang tidak pantas di luar atau tidak Karena begitu saya menikah dengan istri saya Saya berprinsip Bahwa saya Bukan diri saya yang harus saya jaga ya Tapi justru saya harus menjaga profesi istri saya sendiri Karena saya sadar istri saya bekerja di sebuah perusahaan yang besar Yang bisa dipertanggungjawabkan Jadi saya juga menjaga diri saya sendiri Karena apa yang saya lakukan Berpengaruh juga terhadap banyak orang Iya dong Karena harus begitu Betul Iya kan? Nah terus saya mau digugat itu gimana? Dari titik mana saya mau digugat Dan saya bilang ini ada dalangnya Ada dalangnya? Ada dalangnya Kamu punya buktinya? Istri saya sendiri tahu siapa dalangnya Punya buktinya? Saya pegang bukti Apa yang ingin kamu sampaikan kepada dalang ini? Ada gak? Saya tidak mau semacam ini bikin reality ya Tapi saya hanya melakukan pernyataan Dengan saya berbicara berdasarkan bukti Ini ada dalangnya Istri saya tahu itu Iya kan? Bahkan semenjak istri saya hamil Mengandung Marco Itu sudah ada perencanaan perceraian Oh begitu Jadi kamu menganggap ada pihak ketiga sebetulnya Yang mempengaruhi istri kamu Tepat Istri saya tahu itu kok Sudah dia bilang jujur Siapa dalangnya? Oke Gitu kan Dan saya Dan saya mau tanya lagi ke kamu nih Yes Saya mewakili Masyarakat yang tidak menguasih tentang hukum Kamu sebegitu percaya dirinya Yang menggugat cerai saya Dengan hasil yang kamu inginkan Beserta dengan hak asuh nanti Yang kamu bisa Ambil Hak asuh anak Hak asuh Marco Ada apa ini? Kok bisa yakin? Pertanyaan saya lagi Ini pertanyaan ya Pertanyaan ya? Tuduan kan? Buat tuduan? Bukan tuduan? Karena saya tidak menguasih hukum Pertanyaan saya lagi Dibenarkan atau tidak? Dilegalkan atau tidak? Ketika kamu sudah mengatur Ada perencanaan mengatur Petugas-petugas yang akan ada di peradilan Dan mengatur hasilnya Tanpa melihat keadilan yang jujur yang bersih Itu diperbolehkan atau tidak? Ya tentu tidak Saya bertanya ini Ya Harusnya sih enggak ya? Kalau diperbolehkan silahkan Saya akan jalani semua prosesnya Tapi kalau tidak diperbolehkan Saya hanya minta Ini saya berbicara sendiri Dari dulu saya sendiri ini Ya kan? Kamu minta apa? Saya berjuang sendiri Saya cuma minta kepada pihak yang berwenang Untuk menyikapi ini secara adil Jujur dan dengan moral yang baik Ini adalah ungkapan hati seorang yang masuk Oh iya dong Saya disini sendiri dan mewakili Mama Papa saya Mama Papa saya sudah menerima Pernikahan yang terjadi kepada kami Apapun itu alasannya Mama Papa saya tidak ingin ada perceraian Mama Papa saya sangat menyayangi Vita Sampai dedik ini Dan kamu inginnya? Utuh satu atap Dan tidak ada campur tangan pihak lain Apapun itu Siapapun itu Kamu ingin Marco dan Vita ada di mana? Iya dong Karena saya suami Saya kepala rumah tangga Saya tanya semua yang ada disini Yang sudah bersatu suami dan ayah Mau enggak ada dua kepala Di dalam rumah tanggamu sebagai laki-laki? Enggak mau Enggak ada yang mau mbak Iya kan? Jadi kamu maunya? Dan suami istri harus sadari itu Kamu maunya Vita sama Marco sekarang ada di mana? Ya pulang ke rumah dong Pulang ke rumah Nah kata pulang harus muncul dari mulut saya Pulang ke rumah Karena saya masih Bukan masih ya Karena memang saya sangat menyayangi Vita Apalagi anak saya Marco Tidak ada istilah Niat Ya Perceraian di dalam keluarga saya Bukan saya yang berucap Tapi saya mewakili mama papa saya ini Hari ini Tidak ada itu Dan jangan Pihak lain Mengatasnamakan suatu unsur Tapi niatnya menceraikan Oke Baik Kalau pihak lain mau ikut campur dalam tanda kutip Berilah Saran yang baik dong Yang positif Oke Jangan memecahkan Oke baik Nah sekarang kamu dan Vita Tadi ulang tahun kamu sempat datang Jadi seperti apa hubungan kalian saat ini Marco? Jujur Per hari Jumat Hubungan kami mulai membaik Karena Kami berdua sadar Secara pribadi ya Tidak ada masalah diantara kami Kalau Kalau masalah itu memang wajar Kami juga rumah tangga muda Masih baru Masalah memang Masalah memang ada Kamu sudah nikah kan? Iya kan? Masalah pasti ada kan? Pasti ada Iya kan? Apapun itu pasti ada Cuman Masalah yang mendasar Yang membuat perpecahan ini Kami berdua sadar gak ada Dan Vita tahu itu Jadi Kamu dan Vita Sudah mulai membaik Ke arah yang lebih baik Iya Ini bukan berbicara Siapa ngalah untuk siapa ya Tidak ada yang mengalah disini Disini tidak ada yang mengalah Maksud saya Begini Ini lebih dari kata-kata mengalah Karena memang kami menyadari Bahwa kami Saya membutuhkan Vita Vita membutuhkan saya Saya sangat menyayangi Vita Dan begitu pun juga Vita menyayangi saya Tanya ke Vita Jujur dalam hati yang paling dalam Dan Marco Juga masih membutuhkan Baba dan bubunya Marco lebih nyaman dan bahagia Hidup berdampingan dengan Baba dan bubunya Tidak ada pihak lain Kalau ada pihak lain Mau jenguk datang Rumah saya terbuka lebar Untuk siapapun Yang punya niat baik Ingat ini Yang punya niat baik Silahkan masuk Silahkan mau nyayangi Marco Mau merawat Marco Silahkan Mau mampir silahkan Mau nginap silahkan Asal jangan tinggal Oke Baik Itu Jadi ini adalah prinsip Berumah tangga Seorang Yamakarlos Ingin tetap keluarganya Iya Saya bukan berbicara ego Saya sebagai laki-laki Tapi saya kepala rumah tangga Dan harus disadari itu Baik Oke Jadi Kalian semakin membaik Kita doakan Jujur Kami berdua Kami berdua pribadi Sudah semakin baik Sampai detik ini Semakin Membaik Oke Karena Walaupun Vita Vita belum pulang Ketempat Ketempat suaminya Ketempat saya Cuman sudah ada rencana itu Sudah ada pembicaraan Iya kan Oke Dan saya juga janji ke dia Saya akan menyiapkan semua keperluannya Khususnya keperluannya Marco kan Ketika sudah siap Pulanglah kalian berdua Coba kamu ngomong kok Vita Hah? Ngomong kok Vita Nah kasih tadi sudah bilang Nggak mau ya Saya kurang nyaman dengan kayak yang realitif Tapi Cuman ini Apa yang sudah saya ungkapkan tadi Itu pernyataan saya Itu pernyataan tegas saya Jadi pulanglah ke rumah suamimu Bawalah anakmu Anak kita Untuk pulang ke rumah bapaknya Di situ kita akan Ayo Merangkak sama-sama Susah sama-sama Tuhan pasti akan kasih jalan Nanti kita akan bahagia bersama-sama Amin Terima kasih semangat dulu Regina dan Kita ketemu lagi Kita ketemu lagi sama Regina Gayanya juga beda Dulu gayanya kan feminin gitu ya Pakai bajunya bunga-bunga Macan gitu Kalau sekarang kan Oh kayaknya lebih tomboy Sekarang 17 tahun Ini rambut juga pengen Ini kenapa kamu menjalankan sebuah metamorfose seperti ini? Biasa ya kan Biasanya kalau kupu-kupu Jadi kupu-kupunya kepompong dulu Gitu-gitu Ulet bulu Kepompong Jadi kupu-kupu Sekarang kan Mbak Feni Aku kan alhamdulillah turunnya 10 kilo ya kan Memirsa Jadi kalau kemarin kan mungkin 65 kilo ya Pakai baju semuanya serba Susah Lihat yang keren-keren Cuma bisa Ternudah doang gitu kan Mau berubah begini-begitu Gak bisa Batin ya kan Tapi gemuk ya kan Kalau sekarang alhamdulillah Turun 10 kilo Kamu turun 10 kilo itu karena diet Atau karena makan hati Kalau makan hati Makan udah lewat Udah lewat Udah lama Jadi gimana bisa turun 10 kilo Seperti di belakang Oh di belakang Jadi gini Kalau sekarang aku lebih kepada apa ya Namanya dulu kan memang Makan semua apapun yang kita makan Kita makan gitu ya Kalau sekarang Semua kita makan Gitu kan Sampai Semua dimakan Tapi kalau sekarang enggak Jadi lebih berbeda makannya sekarang Mungkin kalau nasi mungkin Sudah ya Setetik aja ya Kalau setetik masih bagus Setetik kadang enggak makan nasi Oh kadang enggak makan nasi Eh suaranya juga berubah loh Berubah Oh dulu suaranya Karena ada banyak-banyak Medesah-medesah Kenapa itu apa yang terjadi Karena operasi juga pita suara mungkin Oh enggak Banyaknya nyanyi Nyanyi sih masih terus Tapi kalau sekarang masih mungkin Udah enggak makan lagi Kalaupun makan nasi Cuma mungkin kadang-kadang aja Ini operasi? Ini operasi? Ini operasi tapi lebih ke tanam benang ya Oh tanam benang Benang-benang Benangnya segede apa? Segede Benangnya banyak nih Benangnya tak keluar-keluar loh dia Keluar-keluar benangnya Dulu tapi jangan salah Dulu gue pake benangnya kecil-kecil kayak begini Bo Jadi kan Sekali-sekali 50 menang Pertama belum tau Tapi enggak mempan Enggak mempan Menangnya kecil-kecil Berapa dok? 50 ya Tapi kalau lu lihat hasilnya masih sama juga Sekarang cukup satu pipi Empat benangnya Cuma benangnya panjang Gitu Jadi kalau sekarang kan benangnya lebih panjang dan bergerigi Eh kenapa kamu yang pusing ya Pak Harlan? Benang Jadi kalau sekarang tuh ya Kalau masih makan mungkin kecil-kecil Kecil-kecil pendek-pendek mungkin ya Kalau ini panjang Kalau ini agak panjang agak bergerigi sedikit Sakit? Agak sakit Jadi kalau mungkin dipasang tuh langsung Buat ngomong susah Ngomong Gak bisa ngomong tiga hari Gitu kan Jadi ngomongnya cukup Sampai sekarang gak bisa ngomong ya? Agak susah gitu ya Agak rapet juga gitu bibirnya Gak rapet Eh coba tapi ada artikel bunyinya gini nih Apa tanggapan kamu terhadap artikelnya bunyinya gini Wajah berubah banyak Banyak pria takut dengan Regina X Fahad Abbas Katanya gitu Emang ya? Emang ada banyak yang takut sama kamu katanya? Mungkin bukan gitu kali Itu ada komanya mungkin Jadi mungkin takut karena Gak kuat perawatannya gitu Oh iya iya Benar 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 Katanya gitu Kalau Regina sama Regina Berat di ongkos Katanya gitu Perawatan mahal Oh gak punya bensin maksudnya Pasian juga ya? Enggak lah Sebenernya gak begitu Itu kan mungkin terlihat seperti itu Sebenernya gak juga sih Biasa-biasa aja Biasanya kalau pria yang ngomong begitu Biasanya itu pria-pria yang sudah pesimis duluan gitu Jadi hidupnya selalu pesimis gitu kan Belum maju udah kalah perang duluan gitu Ya gimana gak kalah perang? Kamu kalau di Instagram Positinya mobil smart Tawarna biru Oh my God gitu Agak ciut langsung gitu Was mobilnya udah begitu Oh gitu mobil kamu bukan sih Aku nanya Aku nanya Biar gak salah ini Tau-tau ternyata bukan mobilnya Apa mobilnya Nanti kalau dibilang disini Sangkanya itu katanya Pamer Kalau gak dari siapa lagi gitu kan Nanti kalau gak mahal dari mana lagi kan Nanti gue kawin sama siapa lagi gitu Jadi siapa cowok yang sekarang bersama kamu Oh kita bandingin dulu muka dia Dulu sama sekarang Coba gitu Penasaran kan Siapa dia sama siapa sekarang Nih wajah metamorfosa wajahnya Regina Iya sih yang di tengah itu Lebih cabi ya Walaupun yang dagunya juga udah mulai lancip Yang nomor tiga ini yang baru-baru Baru dia baru Baru dibenang Baru dibenangin ya Jadi satu hari baru dibenang Yang di tengah baju biru itu Nah itu beda banget tuh Nah itu udah hampir dua bulan setelah dibenang Dua bulan setelah dibenang Dan turun 10 kilogram Kan gak langsung 10 lah Mbak Feni Pertama bertahap dulu Pertama kayak cash aja Di rumah kan cash bertahap gitu ya Jadi pertama Oh rapi benang saya terlalu banyak Gak ngomong Saya kira kalau banyak tuh bisa bikin tirus Ternyata gak Bisa gak Harus dikurangin ya Tapi bisa itu Kayak shading aja ketutup Jangan 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 Kamu tuh melakukan metamorfasa ini Tujuannya supaya apa Regina? Jadi gak gumpu-gumpu Gak gumpu Iya Pernyata apa? Supaya cepet dapet jodoh Di gini aja mau dapet jodoh juga Gimana nih Yang dekat Yang dekat sih pasti Yang mendekati kamu banyak? Gak banyak sih Ada lah ya Pasti ada lah Tapi kan tetep lah ya Kalau kita mau Apa namanya Kita mau ke arah yang lebih baik Kan pasti Kita belajar yang udah-udah Yang udah-udah kemarin Jadi kamu belajar yang udah-udah Kedepannya kamu cari yang kayak gimana? Saya sekarang mau minta Mencari yang kayak gimana lagi Mbak Fairnya Aku udah kemarin gini Sekarang lebih kepada Berpasrah aja kepada Tuhan ya Dalam arti kata Jodoh kan semuanya Udah rahasia Emang kuasa Kalau kemarin kan mungkin Masih penasaran ya Ah masa sih gitu kan Tapi mungkin apa Kita gimana-gimana Tapi kalau sekarang lebih kepada Yaudah jalanin aja hidup gitu kan Ya pasrah banget Jangan lah Tapi pokoknya Usaha Cuman dia berserah saja Hasilnya seperti apa Oke Ada yang akan kita tunjukkan Kepada Regina Yaitu percakapan kita Bersama dengan seseorang Mengenai kamu Kita tanya langsung ke orangnya Setelah berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di Rube Naseh Jangan lupa like 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 Jangan lupa like